Sebanyak 180 pohon ditanam pemerintah Kabupaten Hulusunga Selatan di Komplek Islamic Center Kandangan dalam gerakan aksi menanam pada Jumat pagi. Menanaman yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 tersebut juga bertujuan untuk penghijauan agar pada saat difungsikan nanti Komplek Islamic Center sudah mulai rindang dan nyaman bagi pengunjung. Sementara itu Bupati Hulusunga Selatan Ahmad Fikrim memastikan bahwa lokasi yang dijadikan tempat penanaman pohon tidak akan mengganggu dan menghambat jalannya pengembangan Islamic Center. Hal itu lantaran sudah adanya koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Setempat yang menangani proyek pembangunan Islamic Center tersebut. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, tanggal 6 kemarin kita sudah memperlihatkan di APL di lapangan Penda, hari kita mulai gerakan aksi menanam. Kenapa kita ingin menanam di Komplek Islamic Center agar nanti pada saat berfungsi sudah ada hijauannya ya. Ini nanti Islamic Centernya teduh, bisa di ruangannya lebih nyaman, ini kita. Dan penanaman ini insya Allah akan mengganggu pada kegiatan-kegiatan. Nanti ada kegiatan lain, ada nanti apa, susur sungai lagi, ada kegiatan sungai. Jadi dalam langkah lingkungan hidup sedunia ini kita ada beberapa kehidupan ke depan ya, terus berjalan. Supaya makannya tidak sekedar teringatan, tidak sekedar menanam, ada hal yang lain berusaha di sampah dan lain-lain. Kemudian gerakan ini menjadi masyarakat juga bisa ikut bersama kita. Yang ditanam ini ada dua dunia tanaman, yang pertama ini ada tabu dia, yang kedua ini ada sapi buru, nanti ada melapu-nanti ada melapu dan melapu dan melapu dan melapu dan melapu dan melapu dan melapu. Selain penanaman pohon, dalam kegiatan kali ini juga dilakukan penyerahan bantuan komposter atau tong sampah pengolah pupuk kompos. Kepada tiga desa yang menjadi pilot project isu lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mohamad Irfan Syah, Duta TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.